Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera Hari ini kita akan belajar bagaimana cara Menggunakan kamera Dengan setting manual Oke Tanpa lama-lama sebelum kita bahas Intro dulu Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman lanjut ke yang ketiga Yaitu ISO Kalau kemarin kita bahas soal speed Kemudian diafragma Sekarang kita bahas soal ISO ISO ini adalah tingkat penangkapan cahaya Pada sensor Kalau kemarin diafragma adalah tingkat Bukaan pada lensa untuk mengambil Kalau speed Tingkat kecepatan dalam shutternya Disini kita bahas soal ISO Jadi ISO ini Tingkat kecerahan yang didapatkan oleh sensor Jika semakin kecil maka semakin gelap Jika semakin besar maka semakin terang Oke Jika semakin kecil semakin gelap Semakin besar semakin terang Untuk teman-teman yang di situasi gelap Teman-teman bisa pakai ISO yang tinggi Tapi ada minusnya Ketika teman-teman pakai ISO yang tinggi Maka ada noise nya disitu Contoh kita pakai ISO yang tinggi ya Nanti kita bedakan hasilnya dengan ISO yang rendah Kita atur dulu biar balance Cahayanya nanti Oke kita atur Kita jepret Nah seperti ini hasilnya ISO Berapa tadi 12.000 Kemudian kita ganti Ke ISO yang kecil Nah kayaknya nggak kuat nih Kita besarkan sedikit Nah besarkan satu lagi Kita jepret Oke Kita bedakan Ini sama-sama saya setting terang ya Disini kalau orang awam Nggak kelihatan Apa bedanya nih Bagus mana sama ini sama ini Podoh aja Jari teman-teman Oke Tapi nggak sama Bagi fotografer Fotografer ini teliti Mereka akan zoom foto ini Nah disini Ini untuk yang pakai ISO berapa tadi ya Ini yang pakai 1600 ya Kita zoom Fotonya Masih aman Agak aman lah Untuk noise nya Ya seperti ini aman Kita coba buka yang ISO yang tadi 12.000 Kita zoom Nah disini lah Kelihatan Ini namanya noise Nah ini namanya noise Jadi sensor memaksimalkan potensinya Semakin kecil ISO nya Maka semakin Hilang noise nya Semakin tinggi ISO nya Maka semakin Tinggi Noise nya Jadi teman-teman Tergantung kebutuhannya Untuk mendapatkan noise yang Rendah Teman-teman bisa pakai ISO yang kecil Agar mendapatkan hasil foto yang maksimal Teman-teman Itu saja dari saya Kalau ada yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe Comment dan like Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax